Olahan kentang super gampang namanya kentang kriwil ini enak banget aku potong-potong dulu sebelumnya udah aku cuci dan aku kupas ya Kita potong panjang-panjang kayak begini lalu panaskan kukusan Aku pake food steamer dari Idealife tipe IL114A muatannya gede banget ini ya bun bisa 3 susun Aku kukus selama 5 menit aja gak usah lama-lama Food steamer Idealife ini cuma 800 watt bentuknya elegan cakep banget pemakaiannya gampang tinggal diisi air dan kita colokin aja Nah kalau udah kita tutup tunggu selama 5 menit udah 5 menit angkat lalu tiriskan dielapin ya biar dia gak basah Kita masukin semua bahan bumbunya lalu kita aduk yang rata jangan lupa di tester dulu ya digoreng sedikit Kalau udah pas baru kita lanjutin semuanya aku ambil sekitar 5-10 sendok kita kasih air terus kita masukin ke tepung kering Lanjut ke adonan yang basah sampai tercampur rata lalu kita masukin lagi ke adonan yang kering Gak usah ditekan-tekan ya cukup dia terbalur sendiri aja biar dia nanti kriwilnya itu alami sempurna bagus Lalu kita goreng di minyak yang panas aku pake defray pan dari Idealife dia anti lengket muatannya gede banget Goreng sampai kecoklatan kalau udah matang kita angkat Defray pan dari Idealife ini juga ada penirisnya ya bun jadi praktis banget ya minyaknya langsung turun di bawah Udah matang kita angkat sajiin deh kentang kriwilnya ini kriuk enak banget crispy di luar dan juga empuk di dalam Cocok banget buat cemilan di kalah kantong kering Yuk bikin Yuk 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 Yuk